Saya saja diri bergokar, tarif minim tidak mau saya jemput dan antar Mau dikanser malah syukur, karena saya hanya mitra, bukan karyawan gokar Memang kita ini sebagai mitra, mau gokar, mau grab, intriper, lalamuk Itu semua kita itu hanya mitra Jadi mau diantar tidak itu terserah kita, karena itu mobil-mobil kita Kalau tarif rejah itu memang males ngantarnya Contoh saja kita lagi parkir, tarif hanya Rp12.000-Rp14.000 Intanya di bawah Rp30.000 itu biasanya tidak saya angkut Rata-rata tarif yang saya angkut itu di atas Rp30.000 bersih Tapi jika kepepet, contoh arah pulang, contoh tarif Rp20.000 itu masih saya antar Jadi kondisional saja, cuma biasanya kalau pasien dari rumah sakit Tarif rejah, tapi masih masuk di angka Rp20.000 itu masih saya antar Saya syukur-syukur sebagai bakti sosial lah untuk masyarakat yang benar-benar membutuhkan Tapi kalau untuk tujuhannya ke mal, ke apa, itu biasanya kalau tarif-tarif rejah Tidak saya antar, paling suka itu memang tarif di atas Rp100.000 itu memang suka Jadi sekali keluar mobil, contoh kita kerja 1 jam, dapat Rp100.000 itu kan lumayan Jadi impas gitu dengan biaya, dengan tenaga kita dan kita ngeluarin mobil dari parkiran Jadi mohon maaf ya, mohon maaf untuk para pengguna mau driver, mau grab car yang tarif-tarif rejah Kadang juga susah untuk mendapatkan driver karena driver itu pada males kalau dapat orderan tarifnya itu dikit Tapi ini bukan kesalahan penumpang, tapi memang dari aplikator Tidak ada terima kasih Gitu ya our